Oke bro, di video kali ini aku mau kasih tau lagi kepada kalian semua gimana caranya supaya bisa menuntun kita berada di posisi rank yang pertama atau di peringkat yang pertama pada event promo diamond kuning yang ke round di kelima ini bro ataupun yang round di terakhir jadi di video kali ini aku mau kasih tau kepada kalian semua gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan di posisi peringkat yang ke pertama tanpa kita harus ribet-ribet untuk mencari bug-bug yang lainnya karena dari segala bug itu sudah saya eksperimen kan tapi itu gak ada pembuktian sama sekali bro ya ya jadi di video kali ini aku mau kasih tau kepada kalian semua gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan posisi rank yang pertama itu yang pasti kita bisa mendapatkan di posisi rank yang ke pertama bro ya tapi sebelum lanjut buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, share dan juga aktifkan lonceng notifikasinya itu nanti kalau misalnya ada info-info terbaru atau ada update terbaru saya bisa kabarin kepada kalian semua secepat mungkin kalau kalian mengaktifkan lonceng notifikasinya dan disini sampai hari ini juga saya masih mencari tentang bug-bug yang terbaru namun saya belum menemukannya bro ya jadi kalau misalnya aku sudah menemukannya nanti akan langsung aku kabarin kepada kalian semua jadi kalian jangan lupa subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya bro ya agar nanti kalau misalnya saya sudah mendapatkan tentang bug yang terbaru saya bisa langsung kabarin kepada kalian semua dan juga kalau kalian ingin menonton saya bermain gameplay mobile legends itu kalian boleh subscribe juga channel khusus live streaming saya yang bernamakan Untir Abal-Abal nah untuk link channelnya itu sudah saya sediakan di dalam kolom deskripsi di bawah oke bro jadi disini kita langsung melanjutkan aja ke inti videonya nah untuk bug subtype-subtype apalagi yang subtype tulisan cacing dari Myanmar itu itu sudah dipiksa memuntun nah jadi caranya seperti yang di ronde kemarin itu kalian harus bisa mendapatkan musuh atau lawannya itu itu berupa bot nah disini kalian bisa melihatnya ini saya tadi kalau nggak salah jam-jam 1 lewat itu saya membuktikannya dan sampai saat ini belum juga saya klaim ini belum berubah juga dari posisi rank-ranknya ini bro ya oke jadi coba kita klaim dulu untuk login harian apakah ada perubahan nah untuk sejauh ini ini belum ada juga perubahan yang artinya mereka-mereka ini belum ada yang nge-push walaupun satu orang bro ya yang artinya 4 orang ini adalah bot ya jadi untuk kalian kalau kalian mau mendapatkan di posisi rank yang pertama kalian harus bisa mendapatkan musuhnya bot bro ya agar kalian tidak pusing-pusing mencari barter-barteran dari chat global dari chat global itu banyak banget publik-publik itu yang suka berbohong bro ya ataupun yang suka nipu nah kalau misalnya sudah kita bantu mereka pasti langsung nge-block kita dan kita nggak bisa lagi menghubunginya ya oke jadi tadi itu pas pada saat saya melakukan eksperimen dan untungnya saya rekod bro ya ya jadi disini langsung aja nanti kita akan reaction gimana tentang rekodannya jadi buat kalian kalau kalian mau mengikutinya kalian ya silahkan ikuti cara saya ini kalau tidak ya juga nggak masalah dan disini kita langsung aja menuju ke video rekodannya bro ya oke bro sekarang kita sudah berada di dalam galeri saya atau rekodan saya tadi pas pada saat saya melakukan eksperimen dan disini langsung aja kita putar gimana cara kerja yang saya lakukan tadi bro ya nah disini saya mengklaim itu belum melakukan atau belum membuka VPNnya nah disini kalau misalnya kalian mau mengklaim yang dari ronde sebelumnya atau ronde keempat itu kalian saya sarankan mengklaim dulu sebelum melakukan VPN atau membuka VPNnya nah jika sudah kalian klaim disitu kalian jangan mulai dulu tapi kalian masuk ke dalam aplikasi VPN nah aplikasi VPN yang saya gunakan itu adalah aplikasi VPN Lite nah ini dia aplikasi VPN yang saya gunakan adalah aplikasi VPN Lite nah kalau misalnya kalian mau mendownload aplikasi ini kalian bisa kunjungi aplikasi Playstore itu kalian cari aja vpn.let nah kalau misalnya kalian malas untuk mencari di dalam aplikasi Playstore itu kalian bisa cek aja linknya sudah saya sediakan di dalam kolom deskripsi di bawah bro ya nah disini saya tadi tuh pertama-tama mencoba untuk di beberapa negara nah untuk negara yang pertama itu saya gunakan kalau nggak salah negara EGYPT ini bro ya nah karena untuk negara EGYPT ini agak asing kedengarannya karena saya belum pernah mendengar negara EGYPT nah pada saat saya memasuki negara EGYPT itu masih banyak terdapat negara lainnya yang artinya ini kemungkinan kalau misalnya kita mulai itu kemungkinan bukan board isinya itu kemungkinan ada dari beberapa negara ya termasuk negara Malaysia ataupun negara Indonesia bro ya ya jadi saya putuskan untuk negara itu itu sudah tidak worth it lagi nah akhirnya saya pilihlah negara Finland bro ya nah disini kalau misalnya kalian mau masuk negara Finland ini ya kalian silahkan ikuti kalau nggak ya nggak masalah nah disini saya memilih negara Finland nah ini saya klik yang Helsinki nah jika sudah seperti ini kalian tunggu aja sampai 100% nah jika sudah 100% disitu langsung aja kalian connect kan dan disini kalian tunggu aja sampai semuanya terconnect atau terhubung nah disini kalian tunggu lagi sampai pingnya itu mencapai 100% bro ya nah jika sudah terconnect atau sudah terhubung disitu kalian buang dulu atau kalian buang terlebih dahulu aplikasi Mobile Legends nya agar sampah-sampahnya itu bersih semua bro ya atau agar kalian langsung terconnect ke negara Finland ini nah jika sudah kalian buang artinya disini udah nggak ada lagi aplikasinya di histori kalian kalian masuk lagi ke dalam aplikasi Mobile Legends nah jika sudah keluar teks yang bertulisan announcement seperti ini ini artinya kalian mungkin sudah terhubung ke negara yang kalian 7 bro ya dan disini kalian klik aja yang bertulisan agree atau setuju nah jika kalian sudah login kalian coba untuk masuk ke dalam mode klasik dan disitu kalian nilai gimana tentang pendapat kalian apakah disitu sudah ada negara-negara asing atau belum nah kalau misalnya masih ada negara-negara sekitaran kita ataupun negara-negara Asia yang artinya itu belum berhasil bro ya dan disini saya lihat hanya saya sendiri orang Indonesia bro ya disini tidak ada negara Myanmar ataupun negara Indonesia ya yang artinya ini sudah masuk bro ya atau kalian sudah berhasil terhubung ke negara Finland ini nah jika sudah seperti ini kalian jangan masuk biarkan aja kalian terbuang kredit skornya palingan ya cuma 1 ya nanti kalau misalnya kalian main lagi di mode klasik ataupun di mode ranked itu nanti akan bertambah lagi bro ya nah untuk eksperimen ini tadi saya sudah melakukan sebanyak 5 kali yang artinya saya sudah membuang sebanyak 5 kredit skor nah jika sudah seperti ini kalian langsung masuk aja ke dalam event promo diamondnya nah karena dari ronde pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu saya memilih Hayabusa dan yang kelima ataupun yang ronde ke terakhir ini saya juga memilih yang Hayabusa aja bro ya ya mudah-mudahan hoki tadi itu saya pikir dan ternyata itu beneran hoki bro ya dan disini langsung aja saya klik mulai nah disini kalian bisa melihatnya ini pada saat pukul 1.26 pagi tadi itu masih posisinya sama persis sama saya record ini bro ya yang artinya tidak ada perubahan sama sekali nah disini kalian bisa melihatnya ini di atas ada tulisan 1.28 ini saya masuk ke server ini sekitar jam 1.28 bro ya dan sejauh ini juga masih sama posisi ranknya itu tidak ada yang berubah yang artinya itu semua musuh-musuh saya itu adalah bot semua bro ya nah jika sudah seperti ini ini bisa kalian matikan aplikasi VPNnya tidak perlu lagi kalian aktifkan ya kalau misalnya kalian mau main mode ranker itu kalian buang dulu aplikasi Mobile Legendsnya atau kalian login ulang lagi nanti takutnya kalian masih nyangkut di negara itu bro ya yang dikhawatirkan nanti kalian akan ngelek-ngelek pada saat main di mode ranker ataupun di mode klasik itu karena di video saya sebelumnya itu ada yang bertanya bang apakah pada saat kita login itu setiap login kita harus menggunakan VPN nah itu kalian gunakan VPN itu kalian hanya untuk memulai event promo diamond kuning ini bro ya nah kalau misalnya mau login atau kalian mau main ranker atau kalian mau main klasik itu ya kalian gak perlu gunakan VPN bro ya ya kalau misalnya kalian mau menggunakan VPN itu hanya untuk memulai event promo diamond kuning ini aja oke bro jadi itu aja video kita hari ini semoga bisa membantu kalian untuk bisa mencapai posisi rank yang pertama atau peringkat yang pertama pada event promo diamond kuning yang ronde kelima ataupun yang ronde terakhir ini bro ya semoga bisa membantu kalian untuk bisa mencapai posisi rank yang ke pertama oh iya coba kalian tulis-tuliskan di dalam kolom komentar di bawah apakah cara ini worth it di akun kalian atau tidak dan juga kalian coba tulis-tuliskan di dalam kolom komentar di bawah kalian dapat posisi rank yang keberapa nih bro pada saat yang ronde keempat di event promo diamond kuning ini kalian tulis-tuliskan di dalam kolom komentar di bawah nanti semua komentar akan saya baca oke bro jadi itu aja buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, share dan juga aktifkan lonceng notifikasinya itu nanti kalau misalnya ada info-info terbaru atau ada bug-bug yang terbaru lagi yang saya temukan saya bisa kabarin kepada kalian semua secepat mungkin kalau kalian mengaktifkan lonceng notifikasinya dan juga kalau kalian ingin menonton saya bermain gameplay mobile legends kalian bisa kunjungi channel khusus live streaming saya yang bernamakan untir abal-abal dan disitu saya setiap malam selalu melakukan live streaming dan saya selalu mengajak dari kalian untuk bisa mabar jadi kalau kalian mau menonton saya bermain gameplay mobile legends itu kalian tinggal kunjungi aja link yang sudah saya sediakan di dalam kolom deskripsi di bawah oke bro jadi itu aja dan sampai jumpa lagi di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati